Legenda tentang bus hantu Alas Roban Kejadian ini terjadi pada tahun 1996 dan melibatkan seorang pria bernama Brodikyo. Pada malam itu, Brodikyo mengendarai sepedang motor dari Tegal menuju Surabaya melewati Alas Roban yang pada saat itu masih minim penerangan. Suasana mencekam semakin terasa karena udara dingin hutan dan hujan yang turun. Meskipun suasana mencekam, Brodikyo nekat melanjutkan perjalanan. Namun, kejangkalan terjadi ketika sebuah bus mengikutinya dari belakang. Meskipun Brodikyo mencoba mempercepat lajunya, bus tersebut tetap stabil di belakangnya. Saat Brodikyo menoleh ke belakang, ia terkejut melihat bus usai yang terlihat seperti bus tahun 70-an. Kondisi bus yang gelap dan penerangan yang samar membuatnya terlihat seram. Brodikyo mempercepat motornya, tetapi bus hantu itu tetap mengikutinya dan akhirnya menabranya. Namun yang lebih aneh, tidak terjadi kecelakaan. Bus tersebut seolah-olah menembus tubuh Brodikyo dan menghilang begitu saja. Kejadian ini membuat Brodikyo dalam kebingungan dan ketakutan yang mendalam.